Nusantara dan Islam ini kan sama-sama barang jahadi sudah Nusantara ini sudah jadi semenjak belum kedatangan Islam sudah lengkap Jadi Nusantara ini bukan barang baru lengkap sudah Agama ada Politik ada, ekonomi ada Multikultural juga ada, multiras juga ada Jadi sudah ada di Indonesia Paling semuanya lengkap disini Nah Islam ini juga sudah barang jadi Islam bukan sesuatu yang baru trial and error Sudah jadi Sudah Sudah jadi Terus ketemu Kita gak bisa bayangkan Tukang modifikasi yang kalau gak canggih Mempertemukan mobil jadi Kita mau mobil jadi Itu susah Kalau mobil mogok Kalau mesin jadi Gampang Ini barang jadi Ketemu barang jadi Makanya kita Bersyukur yang datang kesini itu kelasnya wali Bukan kelasnya ulama biasa wali yang datang Yang konsultannya itu bukan Yang dikatakan oleh Profesor Masaruddin Yang konsultannya itu bukan semata-mata teks Konsultannya itu Barang gaib semua Beli kan wali Makanya disebut wali Konsultannya wali Wali itu siapa Makanya sistem kreasi di Indonesia itu Out of the world Keluar dari satu kelaziman yang ada Tiba-tiba seorang alim datang kesini Disamakan sama kebu Itu kan gak masuk akal Karena namanya tiba-tiba kiai Yang disitu ada kebu kiai selamat Ada tombak kiai peleret Ada kiai semal Baru ada kiai haji Ini gak ada rumusnya Kalau rumusnya Rumus kamus gak berani Kok bisa tiba-tiba Tadi aja masih diperdebatkan Tentang ukuah basyariah Sama ukuah insaniah Ini mulut ini Perdebatannya gak ada Siapa yang memperdebatkan Kok tiba-tiba ulama jadi kiai Salim kiai syait Ya tiba-tiba kiai Makanya dan dia bukan bahasa Arab Makanya kalau kumpul Dijamakan menjadi kuyaha Ya gak bisa Ya gak bisa Anak kiai tiba-tiba disebut Gus Ngumpul dijamakan Jadi gawagis Ya gak jadi Tiba-tiba terus Allah Namanya Pengeran Pengeran ini kan Nama anak raja Gushti Anak raja Ini orang nekat Masuk berani Menurutin Dudukkan Allah Pada satu nama Yang Sangat Manusiawi Ini kalau Konsultannya kita Takut Kan sampai sekarang Masih Pengeran Asyadu Anak zaini Engsun Ala ilaha Inyem Tau Pengeran Kang wajib disembah Kelawan Hak Ibu Mawjud Ilallah Angin Gusti Angin Gusti Pengeran Angin Ini kan Enggak Berani Membawa Bendera Merah Putih Enggak Berani Kalau Enggak Ilaha Ilaha Ini kan Harus Dinampakkan Keluar Dari Itu Semua Karena Apa Barang Jadi Ketemu Barang Jadi Enggak Mudah Cerita Tentang Air Mengalir Gudang Ya Disini Air Mengalir Cerita Tentang Buah Buahan Surga Disini Cipruan Banyak Disawa Cerita Tentang Banyak Perempuan Di Akhirat Sana Orang Sini Pusing Kalau Punya Banyak Perempuan Karena Satu Cerewet Luar Biasa Itu Disini Jadi Terminologi Terminologi Dasar Memang Enggak Mudah Karena Barang Jadi Ketemu Barang Jadi Itu Cerita Walai Aku Ambil Miskin Disini Sudah Mangan Mangan Kumpul Sudah Makanan Itu Hal Yang Biasa Setiap Mengumpul Pasti Dikasih Makan Hanya Kali Ini Jadi Barang Jadi Ketemulah Kundinu Kuali Adin Kita Gudang Ya Rukurlah Antara Sesama Agama Agamamu Agamaku Agamaku Ini Sudah Selesai Disini Semenjak Tahun 820 Sudah Selesai Ketika Perang Antara Wangsa Sailendra Sama Wangsa Sanjaya Satu Hindu Satu Buddha Sudah Selesai Sehingga Pangsa Sanjaya Yang Waktu itu Panukuh Tidak Mau Jadi Raja Pergi Ke India Mencari Ilmu Arsitektur Yang Silent Dan Rajanya Garung Semakin Keras Kan Gitu Yang Hindu Dihabisi Gelarnya Semarat Tungga Akan Tetapi Begitu Kuat Mau Bikin Candi Tidak Bisa Cari Panukuh Tersebut Bikin Candi Buda Tapi Nuansanya Hindu Namanya Sambara Budura Jadi Kalau Dikatakan Candi Buruh Budur Karya Nabi Sulaiman Sekaranya Kurang Tepat Itu Hanya Peralihan Bahwa Biar Nanti Orang Yahudi Datang Kesini Enak Karena Menagih Tempat Nenek Moyang Nah Makanya Setelah Itu Rukun Apalagi Terjadi Pernikahan Antara Si Pramudawardhani Sama Panukuh Bergelar Rakaipikatan Jadi Raja Di Kerajaan Bunda Bala Putra Dewa Pulang Kepalembang Udah Beres Tidak Ribut Agama Sriwijaya Besar Kawasan Timur Sintok Tidak Ribut Agama Semua Besar Singasari Besar Macapahit Besar Sampai Bindika Tunggal Ika Jadi Sudah Saling Menjaga Dari Dulu Makanya Kalau Ada Banser Jaga Gereja Gak Usah Pusing Itu Warisan Asli Bangsa Indonesia Ini Kan Itu Dari Dulu Sudah Makanya Kalau Banser Kemalian Di Allah Sekarang Allah Pusing Karena Radikal Kanan Menyerang New Zealand Sekarang Masjid New Zealand Dijaga Sama Orang Nasrani Yang Sana Dikuji Yang Sedi Allah Emang Orang Aneh Jadi Sudah Jadi Semua Mau Berbicara Kekuasaan Lengkap Disini Sudah Ada Raja Sudah Hamba Sudah Ada Kawula Sudah Ada Gusti Cuman Islam Tidak Bisa Masuk Tawarannya Apa Sistem Yang Ada Di Dalam Kalim Muslim Yang Egaliter Namanya Musyarokah Itulah Yang Kemudian Dikenal Dengan Masyarakat Kalau Sudah Musyarokah Masyarakat Gak ada Raja Gak ada Hamba Harus Saling Setara Yang Punya Konsep Kesebaran Siapa Kalau Bukan Rasulullah Maka Hilangnya Raja Hamba Dilebur Menjadi Raya Dan Kita Pakai Sekarang Bahasa Raya Siapa Yang Bisa Pakai Itu Seluruh Dunia Kayaknya Nggak Ada Dunia Islam Yang Sanggup Mengambil Kalimat Raya Untuk Menyebut Warga Bangsanya Katakan Sama Bapak Presiden Gak ada Kafir Di Indonesia Karena Raya Sudah Kalau Kafir Menyerang Kalau Rukun Itu Dini Kalau Sudah Hidup Bersama Saling Bertanggung Jawab Ya Sudah Raya Cuman Orang Belum Sadar Yang Hamba Masih Masih Boleh Bilang Ambul Yang Kamul Masih Boleh Bilang Pulau Yang Abdi Masih Boleh Bilang Abdi Di Sunda Yang Pukulun Masih Boleh Bilang Mulun Yang Hamba Sahaya Masih Boleh Bilang Saya Jadi Gak Kerasa Itu Wali Kalau Mengerjakan Sesuatu Gak Yang Kerasa Raya Ngumpul Raya Ngumpul Pakai Demokrasi Sistemnya Ada Dalam Quran Maka Kumpul Raya Namanya Musyawara Kalau Kumpul Jangan Menangan Sendiri Yang Rukun Saling Berbagi Bahasa Al-Qurannya Kan Majelis Tafas Ful Majelis Maka Kerudukan Musyawara Namanya Majelis Angkat Pemimpin Nampak Masih Akursi Usama Maka Kerudukan Pemimpin Namanya Kursi Cuman Karena Yang Mendesain Ini Semua Adalah Al-Awali Maka Teritori Yang Terdesain Dengan Sistem Ini Disebut Wilayah Karena Al-Ali Meninggalkan Wilayah Dan Bahasa Bahasa Tadi Bukan Bahasa Tongkrongan Tapi Bahasa Resmi Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Yang Gak Main Kok Bisa Begitu Wah Lio Sekali Lagi Maka Desain Indonesia Desain Para Wali Makanya Hampir Seluruh Desain Kita Ini Menggunakan Desain Para Wali Wali Konsultan Allah Makanya Rukum Sekarang Begitu Orang Tidak Mengikuti Desain Para Wali Terlempar Dari Sistem Kehidupan Lusantara Pasti Terlempar Dan Konslet Apalagi Yang Tidak Mau Wali Apalagi Yang Dibilang Sama Giai Syair Orang Berjenggot Oblok Itu Itu Kan Karena Giai Syair Itu Seingat Saya Ada Wali Songo Disebut Tidak Ada Yang Menyebut Jenggot Panjang Maka Disebut Sama Giai Mengatakan Orang Berjenggot Itu Goblok Katamu Kemarin Tidak Ada Dan Berjenggot Ini Out of The Top Makanya Kita Tidak Bisa Maka Siapapun Hari Ini Yang Masih Menggunakan Prinsip Para Wali Selagi Masih Menggunakan Strategi Para Wali Dalam Wilayah Itu Artinya Ada Kesamaan Sistem Ini Tidak Susah Sebenarnya Kalau Dulu Karena Apa Seperti Tanaman Aja Jadi Nanam Gitu Aja Sawah Orang Ditanam Biar 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 Bahasa Yang Ada Akhirnya Sama Kita Masih Menggunakan Cara Itu Yang Pertama Datang Aqua Sampai Sekarang Siapa Apapun Bentuknya Aqua Aku Amu Apa Ades Aku Amu Apa Aku Biar Jadi Disini Ada Paten Istilah Sanyomu Apa Sanyomu Biasa Kalau Disana Ribut Istilahnya Mesti Biar 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 Ini Ibu Ibu Tidak Pernah Mempersoalkan Kalau Bulan Lebaran Seluruh Bungkusnya Kongpan Tapi Isinya Bisa Renginang Bisa Aja Indonesia Itu Begitu Indonesia Itu Begitu Jadi Sekarang Yang Berbicara Tentang Itu Tinggal N.O Makanya N.O Kalau Sudah Berbicara Wilayah Nggak Nggak Ada Ampun Nggak Ada Ampun Ya Yashim Kalau Sudah Berbicara Wilayah Kerjasama Dengan Jepang Ditempo Dibuli Pasti Dibuli Kerjasama Dengan Penjajah Datang Tapi Nggak Ada Yang Nyangka Habis Kerjasama Tanggal 13-14 Hiroshima Nagasaki Dihancurkan Sama Segutu Poh Tidak Ada Kekuasaan Karena Tidak Ada Kekuasaan Maka Masuknya Yashim Ke Jepang Ke Dalam Menjadi Embryo Yang Difasilitasi Oleh Tezimai Dapang Lima Perang Jepang Yang Ada Di Indonesia Baru Orang Begitu Jadi Indonesia Semua Rebutan Ada Yang Menanamkan Tujuh Kata Dengan Wajiban Menjalankan Syari Islam Bagi Pemeluk N O Duluan Menghapus Itu Makanya Ada Kelompok Yang Mengatakan Negeri Negeri Togut Maka Ketika Suku Datang Mereka Berlepas Tangan Akan Tetapi Kiyai Yashim Bertanggung Jawab Bikin Resolusi Jihad Dan Di Surabaya Lama Kepertarungan Itu Ada Karena Yang Lain Dilepas Kemudian Kelompok Ini Masuk Lagi Membuat Kekuatan Baru Lagi Karena Menganggap Negeri Ini Negeri Togut Akhirnya Apa Yang Terjadi Kiyai Wah Keluar Dari Masyuh Masyuh Bulinya Kaya Apa Waktu Itu Kalau Kita Ingat Pasti Saya Kemarin Waktu Ngaji Di Hak Lalin Boyo Diceritani Sama Bawa Bawa Mengatakan Tahun Segitu Banser Di Allah Itu Kukloknya Yai Wah Itu Bukaan Itu Kukloknya Kukloknya Pasti Gambar Palu Arit Tahun Segitu Bulinya Luar Biasa Tapi Begitu 65 Semua Tahu Bawa Enpo Tidak Kemana Mana Demi Apa Demi Bangsa Dan Negara Dan Negara Itu Citaannya Jadi Citaan Enpo Itu Sudah Citaan Milayah Karena Yang Paling Bertanggung Jawab Sekarang Enpo Mengatakan Bahwa Kami Menerus Para Wali Jadi Ini Tidak Bisa Dipahami Sebagai Sebuah Tekst Tekst Yang Sederhana Karena Wali Mengembangkan Ilmunya Udah Jadi Udah Tunggu Betul Islam Cuma Yang Baru Datang Ini Kan Lupa Karena Dia Baru Datang Baru Berbekang Pada Muhammad Rasulullah Wala 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 Kufar Baru Di Wilayah Itu Lagi Disitu Sementara Warawali Sudah Mataluhum Fit Ini Adalah Jet Lek Terjadi Missingling Ada Mata Rentai Yang Hilang Ini Aja Jadi Tugas Kita Sebenarnya Bukan Untuk Berapa Apa 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 Yang Ada Nanti Semuanya Akan Mengerti Bahasa San Sekarang Mulai Mengerti Cuma Kita Tidak Usah Nanti Kalau Mereka Kembali Sungkan Sudah Biasa Aja Sejuluh Sayyidina Betapa Antinya Sekarang Mau Pake Baginda Nabi Tumpeng Antinya Kayak Apa Sekarang Masih Kota Mau Jadi Kita Ini Sebenarnya Jadi Orang Tua Sekarang Ini Ada Anak Nakal Tidak Masalah Biar Aja Suwuk Betapa Antinya Suwuk Sekarang Mau Tapi Rukyah Alat musik Tidak Mau Sekarang Pakai Pake Terpuluk Mau Tung 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 Tapi Itu Makanya Sekarang Banyak Mari Kembali Kepada Kur'an Dan Sunnah Kalau Saya Jawab Ya Kembalilah Karena Kamu Pernah Pergi Aku Ini Belum Pernah Kemana Mana Aku Belum Kemana Mana Aku Masih Seperti Yang Dulu Ini N.O. Jadi N.O. Ini Orang Tua Karena Pernah Separa Wah Paling Tidak Usah Kagetan Yang Begitu Begitu Anak Anak Baru Belajar Baru Belajar Namanya Juga Baru Belajar Kita Paham Walaupun Kira 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 Biasa Kira Kira Yang Jembar Karena Nanti Akan Kembali Menjadi Bangsa Ini Sahabat Sahabat Mana Sahabat Burhani Isam Burhani Najib Burhani Nama Muhammad Tiyah Susah Dengar N.O. Nah Iya Kan Muhammad Tiyah Sendiri Dulu Kayak Apa Kerasnya Sekarang Sudah Mulai Melunar Sudah Sama Sama Dan N.O. Masih Seperti Yang Dulu Belum Berubah Hanya Malam Hari Ini Berubah Gak Nasab Rokok Iya Hanya Malam Dulu Jadi L.O. Ini Orang Tua Orang Tua Sudahlah Dia Allah Gak Bapak Karena Ini Kan Sedang Ada Pola Yang Dikenal Dengan Nama Social Engineering Dan Political Engineering Ada Rekayasa Sosial Besar Kalau Kita Mau Nanam Ini Mau Nanam Baru Kan Mesti Di Balik Tanah 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 Cangkul Di Balik Tinggal Di Balik Makanya Sekarang Ada Yang Islam Semua Sama 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 Karena Memang Ada Yang Mau Nanam Baru Gak Bapak Jadi Kan Ada Yang Mau Nanam Baru Setelah Gagal Nanam Di Surya Gagal Nanam Di Mesir Gagal Nanam Di Palestine Gagal Nanam Di Eropa Gagal Nanam Di Kan Mau Nanam Kita Masih Lengkap Mau Masak Masih Daging Masih Apa Ada Yang Sekarang Mau Masak Sudah Gagal Daging Gagal Dibitahkan Semua Jadi Barat Orang Masakan Tinggal Tulang Maka Kelompok Yang Masak Tinggal Tulang Ini Kan Micin Yang Digedein Biar Baunya Sedap Ini Kan Mau Kesini Semua Kesini Berbicara Tentang Kekuatan Islam Islam Beginilah Islam Illa Bi Quwatin Wala Quwata Illa Bi Jama'atin Wala Jama'ata Illa Bi Mu'aratin Wala Ima Rata Illa Bi To'atin Lata Illa Bi To'at Illa Semua Sedang Begitu Islam Kuat Kalau Ada Jam'iyah Kita Sudah Punya Jam'iyah Dengan Imara Kita Sudah Punya Dari PB Sampai PC Imara Bit To'ah Kita Sudah Punya Ketaatan Walaupun Kaisah Disia Siapkan Kita Tetap Bit To'atin Kita Masih Punya Lata Illa Bit To'atin Hanya Kepada Allah Maka Ini Harus Diruntukkan Atasnya Dulu Makan Tumpeng Keto'atan Kepada Allah Makan Dulu Kita Gak Ta'at Kita Goyang Nanti Kalau Keto'atan Sudah Dimakan Baru Kemudian Imara Diajar Yang Master Di Liberal Kan Sudah 20 Tahun Masih Sehat Ini Peraknya Kepemimpinan Diajar Karena Masyarakat Kalau Sudah Tanpa Pemimpin Ini Tanpa Keto'at Keto'atan Kalau Sudah Tanpa Kepemimpin Tanpa Keto'atan Jamiah Diruntuhkan Sehingga Mereka Bisa Nanam Jamiah Baru Dan Itu Aja Teorinya Itu Namanya Political Engineering Keto'atan Keto'atan Vladimir icher